Sekarang kita akan memulai permainannya Halo, selamat pagi bertemu lagi dengan saya Hendra Sopyan Paut, pendidikan anak usia ini di Indonesia Pagi ini saya bersama-sama mahasiswa S1 Psikologi Universitas Jami Bermain-main dengan satu permainan anak Indonesia Dalam mata kuliah bermain dan permainan Judul permainan kita hari ini adalah Domi Kado Seperti apa permainan anak Indonesia? Mari kita cek video berikut ini Sambil kita cek video ini jangan lupa ya untuk berolahraga Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan kami dari kelompok 2 Mahasiswa S1 Psikologi Universitas Jambi Yang akan menjelaskan cara bermain permainan tradisional Domi Kado Nah sebelum kami menjelaskan bagaimana cara bermainnya Izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu Perkenalkan nama saya Muhammad Isrinjaya Saya Afifatul Aisyah Saya Jena Kelasa Putri Saya Salman Tita Sepanjo Saya Caini Fadkes di Koma Saya Alom Cike Nah disini saya akan mungkin akan menjelaskan sedikit latar belakang tentang permainannya Nah permainan Domi Kado ini berasal dari Maluku Yang dimainkan dengan cara menyanyikan sebuah lagu Dan memainkannya pun juga hanya menggunakan tangan Nah permainan ini berasal dari Maluku namun berkembang di daerah Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya Aspek permainan ini sendiri yaitu pertama yaitu ada aspek fisik Yang dimana permainan Domi Kado ini melibatkan tangan dengan menepuk tangan pemain lainnya yang saling bertepukan Untuk menepuk ke tangan pemain yang selanjutnya Yang kedua aspek dari Domi Kado ini adalah aspek motorik Yang dimana di setiap permainan ini melibatkan gerak tangan Yang setiap pemain harus secara bergantian menepuk selapak tangan teman di sebelahnya Sesuai nyanyian serta menghindari tepukan di akhir nyanyian Dan yang ketiga ada aspek sosial Dimana permainan ini melibatkan interaksi sosial Yang dimana untuk memulai komunikasi dan kerjasama dengan pemain lainnya dengan berbentuk lingkaran Selanjutnya itu aspek kognitif Yang dimana salah satu manfaat permainan Domi Kado ini dapat meningkatkan aspek perkembangan pada anak itu Kemudian aspek bahasa Aspek bahasa ini dimulai dari komunikasi secara kelompok Disertai nyanyian Domi Kado dari awal hingga selesai Kemudian ada aspek emosional Jadi disini ada beberapa aspek emosional Terdapat senang, sedih, takut, cemburu, marah dan sebagainya Jadi saya akan menjelaskan sedikit Kalau dari permainan Domi Kado ini Kalau dari aspek senang itu Aspek emosional dari senang itu dia merasa Rasa senang karena bermain sama temen-temennya Kemudian kalau ada merasa sedih Itu biasanya terdapat ada hukuman yang tidak tepat untuk melakukan permainan Domi Kado tersebut Nah kemudian ada rasa malu Karena di dalam permainan Domi Kado tersebut Ia bisa merasa malu untuk membuat kesalahan dalam permainan Domi Kado tersebut Begitu juga cemburu Ia merasa cemburu melihat temen-temennya pada saat bermain Domi Kado itu Oke selanjutnya adalah aspek moral Nah disini dalam permainan Domi Kado ini Permainan ini mengajarkan nilai-nilai moral kepada anak Yang itu seperti kejujuran, integritas dan juga menghormati aturan Kemudian aspek selanjutnya yaitu aspek seksual Yang mana dalam permainan Domi Kado ini Akan melibatkan interaksi antara lawan jenis selama permainan berlangsung Dan yang ke sembilan yaitu aspek kepribadian Yang mana dalam permainan Domi Kado ini Akan mencerminkan aspek kepribadian Seperti sejauh mana si anak bersedia untuk mengambil resiko Seberapa sabar anak dalam bermain Dan juga sejauh mana anak dapat berkolaborasi dengan pemain lain Kemudian ada aspek kreativitas Kreativitas dalam bernyanyi Permainan ini dilakukan dengan nyanyian Sehingga dapat melatih kreativitas anak dalam bernyanyi Kemudian ada kreativitas dalam membuat aturan main Anak-anak dapat berkreasi dalam membuat aturan permainan Sehingga dapat melatih kreativitas dan imajinasi mereka Kemudian ada kreativitas dalam bergerak Permainan ini membutuhkan gerakan yang relatif dan lincah Sehingga dapat melatih kreativitas dalam bergerak Kemudian ada aspek minat Aspek minat memiliki faktor penting dalam perkembangan anak Permainan domikado dapat menjadi alat yang menyenangkan Untuk memotivasi anak-anak untuk belajar dan berkembang Kemudian yang terakhir kita masuk ke bagaimana cara bermainnya Jadi para pemain yang ada akan membentuk sebuah lingkaran Dimana kedua tangan para pemain itu saling bertumpuk Tangan seorang pemain diletakkan di atas tangan pemain yang lain berada di sampingnya Dan diletakkan di atas paha mereka Kemudian letakkan tangan secara bersilangan Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri pemain yang berada di sebelah kanan Dan tangan kiri diletakkan di bawah tangan kanan pemain yang berada di sebelah kiri Mungkin boleh dicontohkan seperti ini Jadi permainan akan berlangsung dengan tangan seperti ini Yang kemudian nanti permainan akan dimulai ketika lagunya dinyanyikan oleh semua pemain Dengan lagu seperti ini Ketika penyanyian masuk ke angka 10 Tangan yang terkena tepukan akan keluar dari lingkaran dan akan kalah dalam permainan Jadi dia di eliminasi dalam permainan Nah tapi kalau dia bisa menghindar Dia bisa tetap dalam permainan Orang yang menepuklah yang akan keluar dari dalam lingkaran Dan kemudian ketika mereka sudah keluar Permainan tetap berlanjut Hingga sampai akhirnya tersisa dua orang pemain yang akan menentukan capa pemenangnya Sekarang kita akan memulai permainannya Saya keluar karena ternyata waktu ketika saya menempuk tangan di teman di sebelah saya Ternyata tidak kena dan akhirnya saya lah yang akan keluar dari lingkaran tersebut Yang dapat kami tunjukkan tentang cara bermain permainan Domi Kado Mungkin tampan dari bapak nih Bapak mau nanya kepada pemain tadi Kalau kamu yang sebagai pemain nih Apa yang kamu rasakan ketika kamu bermain itu? Ada takut? Senang pak? Takut? Senang? Buka lagi? Cemas sih pak Kalau hitungan ke 10 nya nanti di tangan kita kan Takut tereliminasi Ada aspek emosi ya Lalu di mana tadi aspek motoriknya di mana tadi? Dari tangan yang ke tangan Tangan ke tangan tadi bergerak Lalu ada aspek kognitif ya? Iya berpikir pak Berpikir Bagaimana cara mainnya? Hitungan keberapa harus menghindar atau menepuk dan sebagainya Ada aspek sosial? Ada pak Karena kamu bermain berkelompok Sehingga ada Aspek bahasa ada gak? Ada Dari nyanyi Dari nyanyi Dari banyak teman bermain Menutup dan sebagainya Dari aspek minat ada minat? Ada pak Ada Karena kamu berminat maka main ya Jadi banyak aspek yang bisa ditubuh kembangkan dalam permainan ini Oke Lalu selain aspek perkembangan yang ditubuh kembangkan Kalau kamu sebagai seorang guru nih Menariknya apa sih permainan ini? Melati konsentrasi dan semangat pak Bisa di asboking Kolok misalnya Apakah ini bisa untuk menjadi salah satu play terapi? Bisa ya? Misalnya terapi apa itu? Untuk apa? Melati konsentrasi dan semangat Konsentrasi Untuk melati sosial Emosional dan sebagainya Oke ya Jadi dengan bermain itu sebenarnya banyak berguna bagi setiap mahasiswa Atau setiap anak Atau setiap guru Karena bermain bisa untuk membekembangkan seluruh aspek perkembangan Kemudian juga bermain juga bisa menjadi alat terapi untuk bermain Oke terima kasih atas perhatiannya Tapi sebelum itu Sebelum kita mengakhiri Kalau ada pesan-pesan yang bisa kamu sampaikan kepada para mahasiswa atau para guru atau para psikolog apa? Coba Semesan apa? Mungkin permain domikado ini bisa digunakan lebih sering lagi untuk melakukan Ya itu seperti tadi terapi konsentrasi, ketelitian, fokus, sosial-emosional, bahasa, dan lain-lain Jika cukup mungkin kami airi saja penjelasan tentang permainan domikado Tentang domikado Saya Airi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke dadah Oke tadi Anda sudah menyaksikan video anak Indonesia dengan judul satu permainannya Domikado Seperti apa permainan tadi Anda sudah menyaksikan Mudah-mudahan permainan ini bisa menjadikan satu inspirasi bagi Anda Ketika Anda mengusung permainan ini untuk disampaikan kepada anak usia didi Sebelum Anda dan setelah Anda menyaksikan video ini Jangan lupa like, share, dan komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih